Nah sekarang kita masuk pada halaman 66, tas kedua, observe the text, mengobservasi atau memeriksa kembali teks atau bacaan-bacaan yang telah kita pelajari pada tas pertama. Jadi kita lihat disini petunjuknya, bacalah bacaan di tugas yang pertama kembali dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara oral atau secara langsung dengan bicara ya. Jadi kalian selain mengobservasi teks juga mempelajari pengucapan kalimat. Nah kita lihat teks pertama, ini dia, di tas kedua, eh teks pertama, teks pertama dan kedua, ini dia teksnya, kita pelajari kembali. Bagi kalian yang belum tahu silahkan lihat di halaman video saya yang di halaman 64 dan 65. Nah pertanyaan pertama, apakah kamu tahu reported speech ya tulisan apa atau laporan ya speech ya ucapan apa namanya semacam laporan ya tulisan laporan. Nah apa itu reported speech adalah sebuah deskripsi ya jadi menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh seseorang yang seseorang yang telah katakan dengan tidak menggunakan kata-kata yang persis digunakan atau kata-kata yang disampaikan oleh orang tersebut. Jadi kita memberitahu seseorang itu dengan cara kita sendiri, dengan kata-kata kita sendiri, apa yang orang lain katakan. Nah itu dia. Nah bagaimana untuk membuat reported speech ini? Nah kalau kalimat reported speech ini kita bisa menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah seperti apa kalimat langsung? Nah kita lihat di teks kedua, yang ada cuma di teks kedua ya. Ciri-cirinya ini, ada tanda kutip ya. Nah ini kalimat langsung ini namanya. Ya menggunakan tanda kutip ya di kalimat itu sepersis seperti apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Itu yang disebut dengan kalimat langsung. Sementara kalau kalimat tidak langsung ini dia. Nah ini kan disampaikan ulang nih ya. Disampaikan ulang dan ini bukti oleh si penulis ya oleh si Jakarta Post. Bahwa apa yang disampaikan dia ini, ada buktinya. Ini dia buktinya. Jadi dia mengulang kata-kata dari Public Work Ministry Director General of Highways. Dari Bapak Joko Murianto. Itu kalimat. Ini kalimat tidak langsungnya. Ya. Kalimat reportnya dan ini kalimat langsungnya. Di mana, di teks yang mana kamu menemukan reported speech itu? Yang kita temukan di kalimat, di teks yang kedua. Kalimat yang ya, teks pertama tidak ada kita temukan reported speech ya. Yang tidak ada ciri-cirinya. Karena dia tidak menyampaikan apa namanya. Tidak ada kalimat indirect speech-nya. Nah, nomor dua. Apakah menurut kamu, apakah reported speech ini biasa ditemukan pada teks seperti teks kedua? Ya, kita bisa biasa menemukan reported speech ini pada jenis teks yang kedua. Karena teks kedua itu adalah laporan peristiwa. Laporan peristiwa yang disampaikan oleh The Jakarta Post di korannya. Itu ciri-cirinya. Sering ditemukan seperti ini. Jadi di koran-koran, koran-koran berita ya, berita-berita itu sering kita temukan. Kenapa seperti itu? Karena dia menyampaikan sebuah berita. Menyampaikan berita dengan beserta bukti. Apa buktinya adalah ucapan dari orang yang berwenang atau orang yang kita kutip ucapannya itu menjadi berita kita. Nah, itu dia. Tas ketiga. Mari kita buat pertanyaan pemahaman. Buatlah pertanyaan kamu sendiri tentang kedua teks tersebut. Apakah kamu memiliki beberapa pertanyaan-pertanyaan sejauh ini tentang kedua teks tersebut? Tuliskan pertanyaan-pertanyaan kamu itu dan tanyalah kepada teman kamu atau kepada guru kamu untuk memperoleh jawabannya. Apa pertanyaan kira-kira yang bisa kita buat dalam teks pertama? Dari teks pertama ini, apakah mungkin menggunakan suspension bridge ini untuk menghubungkan antara Jakarta atau Pulau Jawa dan Sumatera misalnya? Apakah mungkin menghubungkan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia dengan menggunakan suspension bridge ini? Jembatan dengan suspensi seperti ini karena kita lihat bisa sampai 1000 meter, 1000 meter ya, 1 kilometer lebih, 1,5 kilometer, hampir 1,5 kilometer. Nah apakah mungkin bisa juga seperti itu atau mungkin kalian punya jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain tentang di teks pertama bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Begitu juga di teks kedua. Nah teks kedua, apakah yang teks kedua bisa kita tanyakan apakah mungkin ya? Apakah mungkin, kenapa ya, kenapa Jakarta itu sangat membutuhkan atau apakah masih ada lokasi-lokasi lain yang dibutuhkan oleh kota Jakarta untuk membuat jalan tol? Nah ini kan tentang jalan tol antara Antasari, Depok, dan Bogor. Nah jalan tol road ya. Nah apakah ada tempat-tempat lain yang dibutuhkan oleh kota Jakarta untuk pembangunan jalan tol berikutnya? Nah itu bisa kamu buat jawab pertanyaan seperti itu. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan kalian membuatkan di kolom komentar. Biar bertambah, bertambah apa kita ya, ilmu kita bersama-sama. Terus yang keempat, mari kita fikirkan. Sebelum kamu membaca news item di bawah ini tentang penghuni dari apartemen, bicarakan tentang hal-hal berikut di kelompok yang kecil. Nah ini dia, apa-apa saja yang perlu kamu bicarakan, ini nomor satu. Ini ada lima pertanyaan yang bisa kamu diskusikan dalam kelompok kecil. Kelompok kecil itu bisa terdiri dari tiga atau empat orang ya, satu grup. Nah nomor satu, apakah kamu ada menemukan apartemen di kota kamu atau di kota kecil ya, tahun sini di kampung atau di kota kamu. Kalau kamu jawab ada, sampaikan. Ya kalau tidak ada, sebutkan tidak. Ya terserah, tergantung di mana kamu tinggal ya. Nomor dua, di mana biasanya, di mana, di mana biasanya apartemen-apartemen tersebut ditemukan. Nah biasanya apartemen itu ditemukan di dekat-dekat keramaian ya, misalnya di dekat sekolah atau universitas, atau daerah-daerah perkantoran, atau juga bisa di pusat-pusat kota. Itu bisa, biasanya ditemukan di sana apa ini, ya apartemen biasanya. Nomor tiga, bagaimana biasanya apartemen itu, bagaimana bentuknya atau rupa, look like ini bentuk atau rupa dari apartemen umumnya, ya general ini umumnya. Bagaimana bentuk apartemen umumnya? Ya umumnya apartemen itu seperti bangunan yang tinggi dan besar, dan juga ada, biasanya ada parkir di lantai bawah, paling bawahnya. Jadi mungkin tingginya enam lantai atau tujuh lantai, seperti itu. Ada yang lima lantai, dan ada basement atau ruang parkir di bagian bawahnya biasanya. Itu pertama. Yang kedua biasanya ada penjaganya, ya ada salpamnya di sana. Dan ada pagar yang jelas, dan ada pengelolaannya. Biasanya seperti itu. Nomor empat, bagaimana perbedaan, perbedaan apartemen dengan dibandingkan, dibandingkan rumah biasa. Nah apartemen ini biasanya, kalau rumah biasanya memiliki taman, dan ruangannya luas, ya. Jadi rumah, rumah medatar ya, dan kebangunannya itu tidak banyak. Mungkin paling tinggi tiga tingkat, dan dihuni oleh satu, atau dua, atau tiga keluarga yang memiliki kekerabatan. Ya bisa jadi, misalnya, satu rumah itu dihuni oleh dua keluarga, atau tiga keluarga, yang saling berbaur. Ya, tidak ada batas yang jelas. Misalnya, mungkin, kamar mandinya, bersama-sama. Terus, dapurnya, satu. Ya, di rumah itu, dapurnya satu. dan tempat ruang bermainnya juga bersama-sama. Ruang televisi, ruang keluarga, bersama-sama. Campur. Kalau apartemen, tidak. Apartemen itu, ruang terbatas, dan bentuknya berbentuk gedung tinggi. rumahnya, rumah tegak lurus, dan biasanya tidak ada taman di sana. Tidak ada taman, karena ya, kalau apartemen, di masing-masing lantainya itu, terdiri dari rumah-rumah kecil ya, dibagi-bagi menjadi rumah-rumah kecil. Yang mana, tiap ruangannya itu, menjadi rumah bagi keluarga, bagi satu keluarga. Jadi, di satu ruangan itu, ada kamarnya, ada dapurnya, ada kamar mandi, ada ruang keluarga, dan ada ruang makan, segala macam, ada di satu ruangan itu. Dan terpisah dengan, ruangan keluarga yang lain. Jadi, tidak bercampur, kalau di apartemen itu, antar keluarga. Nomor lima, apa, apa kira menurut kamu, apakah keuntungan dan kerugian, tinggal di sebuah apartemen, dibandingkan tinggal di sebuah rumah. Nah, kalau keuntungan tinggal di apartemen itu, tentu saja keuntungannya, dia, karena dia mempunyai pengelola, pengelolanya jelas, aturannya jelas, ya, juga punya, fasilitas keamanan, air bersih, air bersihnya juga, dikelola, dikelola, dijamin oleh orang yang punya, yang pengelolanya ya, yang punya apartemen. apartemen, terus, kebebasan pribadi lebih terjamin, ya, karena, kita, dalam satu rumah itu, tidak bercampur dengan, keluarga yang lain, ya, atau kakak yang, jadi satu ruangan, satu kakak, seperti itu. Beda dengan rumah. Kalau kekurangannya tinggal di apartemen itu, tentu tidak punya taman, jadi, ruangannya terbatas, dan juga, mempunyai aksesnya, cuman, untuk seluruh keluarga yang tinggal di apartemen itu, pintu keluarnya, biasanya, cuma satu, jadi, di tengah-tengah apartemen itu, biasanya ada tangga turun, ada tangga di tengah-tengahnya, untuk menghubungkan, lantai satu dengan lantai berikutnya, lantai bawah dengan lantai atas. Nah, itu keuntungan, kelebihannya, eh, kekurangannya tinggal di apartemen. Kalau, tinggal di rumah, kita mempunyai, tentu mempunyai, apa namanya, ruangan yang lebih, apa, taman, taman yang lebih luas, ya, dan juga, mempunyai, ya, bersosialisasi mungkin, di dalam rumah itu, kalau, syukur-syukur, kalau rukun, antara, satu kakak dengan kakak yang lain, keluarga dengan keluarga yang lain, Alhamdulillah, kalau tidak, ya, seperti neraka, ya, nah, itu, dan kekurangan, kalau di rumah itu, keamanan tidak bisa terjamin, air bersih kita yang ngurus, ya, seluruhnya yang berkaitan dengan rumah kita itu, kita yang ngurus, nah, itu kekurangan dari rumah, dari hidup di rumah, nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa subscribe, dan like, subscribe channelnya, dan like videonya, eh, eh, sampaikan pada guru dan teman, diskusikan dengan, di dalam kelas, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa, terima kasih, Terima kasih.